Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org sekarang saya akan mencoba membuat game sederhana, karena kita sudah mencoba membuat beberapa fungsi, mulai dari keyboard, mulai dari mouse lalu ada collision dan banyak hal dan kita mau mencoba membuat aplikasi dengan beberapa fungsi yang sudah kita pelajari selama ini di tutorial java game dasar ini dan saya meng-copy semua ini saya copy lalu saya membuat disini saya membuat new class dan di class saya memberikan nama nama oke, di saya membuat new class dan di new class saya memberikan saya memberikan nama mungkin ping pong game mungkin semacam ini lalu disini saya memberikan game org dot asastudio dot ping pong dot game oke, mungkin semacam ini dan saya klik finish lalu saya sudah mempunyai semacam ini dan saya memberikan ini saya meng-copy semua yang ada disini tadi dan saya paste paste lalu oke di di mouse input saya mempunyai ini dan public class saya ganti dengan ini saya cut lalu saya hapus dan disini public class saya ganti dengan ini oke dan di terakhir saya hapus juga disini saya memberikan sama dengan ini saya copy lalu lalu oke saya ganti dengan ini dan oke saya cek lagi kira-kira mana yang butuh penggantian disini saya juga ganti oke saya rasa sudah tidak ada yang salah dan sekarang saya coba untuk membuat dan saya sudah memfungsikan ini dan saya rasa sudah fix projectnya dan kita akan membuat di paint bola disini saya mau membuat bola 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 baru dan di pertama saya memberikan fill oval fill oval disini dan oke di hate saya memberikan saya memberikan saya memberikan saya koma dan bx koma lagi by saya memberikan posisi bola x dan bola y dan disini adalah oke disini saya memberikan b bola dan saya memberikan b b b b b saya memberikan b 1 untuk bola dan di b saya memberikan oval oke dan disini saya memberikan b b1 intersect dengan 2 nanti dan oke saya memberikan disini dulu dan dan saya memberikan ini adalah b2 titik bx oke semacam itu dan b1 disini b1 titik by oke disini b1 oke seperti itu dan sekarang saya memberikan disini adalah bx saya memberikan plus sama dengan mungkin 4 untuk sementara dan saya memberikan titik koma lalu by plus sama dengan 4 juga oke dan rectangle b1 rectangle oke jika saya kasihkan b saja oke saya rasa benar ini dan jika saya memberikan ini dan oke saya mempunyai mempunyai kecepatan yang begitu cepat wah saya mau memberikan mungkin 5 atau mungkin 8 saya memberikan 8 disini dan oke mungkin kecepatannya 1 saja disini juga 1 oke saya mempunyai seperti itu dan saya memberikan if disini saya memberikan if oke saya memberikan kecepatan kecepatan saya memberikan variable lagi disini kcx oke kcbx kcbx lalu kcby oke seperti itu dan disini saya set saya copy dan base dan saya atur dan disini adalah kc bx dan kc by a kc oke disini kc oke dan di kc saya memberikan sama dengan dan mungkin 0,4 biar tidak terlalu cepat biar tidak terlalu cepat dan 0,4 juga dan disini saya harus memberikan double double dan di double saya memberikan ini cut paste dan disini saya memberikan titik koma oke dan saya disini saya sudah tidak mempunyai error dan jika saya preview saya sudah mempunyai semacam ini dan saya masih cepat karena seharusnya disini saya memberikan kc bx dan kc by oke seperti itu dan jika saya 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 memakai double semua disini saya juga memberikan oke saya di bx dan by saya cut dan saya memberikan koma saya paste oke jika saya coba sekarang oh oke saya kembalikan lagi tidak bisa untuk rectangle oke seperti itu dan saya kembalikan ke satu disini oke dan jika saya simpan lalu saya sudah mempunyai game seperti ini dan di tutorial lanjutan saya akan membatasi dan memberikan kecepatan sebaliknya saat menatap disini oke sampai jumpa di tutorial selanjutnya salam kecepatan selamat menikmati Terima kasih.